Intro Siapa itu? Pria ketakutan, pil pintunya bunyi tengah malam. Dicek, tak ada orang. Shok lihat CCTV. Seorang pria ketakutan mendengar bel pintu apartemennya berpunyi di tengah malam. Ia sampai tidak bisa tidur semalaman memikirkan siapa yang datang. Pasalnya saat dilihat dari lubang kecil di pintu, tak ada seorang pun yang terlihat memecek bel. Ia semakin ketakutan karena bel pintu terus berbunyi. Peristiwa ini pun terjadi di sebuah hunian yang ada di Provinsi Jiangsu, China. Penghuni merasa ketakutan hingga terjaga sepanjang malam. Ia mengaku tiba-tiba mendengar bel pintu bermunyi di tengah malam. Saat itu, ia yang sudah tertidur begitu terkejut dan bangun. Keluarganya pun sudah pada tidur. Ia pun kemudian memberanikan diri memeriksa siapa yang membunyikan bel pintunya. Namun, ketika melihat melalui mata kucing, dia tidak melihat siapapun yang datang. Sontak saja, ia begitu ketakutan. Ia juga tak berani membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, kejadian semakin membuatnya panik. Terdengar suara memasukkan kata sandi kunci pintu elektronik di luar. Lagi-lagi, ia mengecek kondisi luar lewat tubang pintu dan tetap tidak ada siapapun di luar. Sementara itu, di luar pintu terdengar permintaan untuk memasukkan kata sandi yang salah berulang kali. Pemilik rumah semakin ketakutan. Ia tetap tidak mau membuka pintu dan memilih begadang. Ketika pagi tiba, ia bergegas ke manajemen gedung untuk melihat kamera pengintai di lorong untuk mengetahui apa yang terjadi semalam di depan pintunya. Saat melihat rekaman CCTV, ia begitu syok. Memang benar, tak ada seorang pun di luar pintunya. Pelaku yang memencet bel pintu dan menginput kata sandi ternyata ulah tikus. Dari CCTV, terlihat seekor tikus kecil memanjab pintu. Ketika kaki tikus itu mengijak nomor kunci pintu elektronik, otomatis akan menyala. Tanpa sengaja, kunci pintu elektronik membuat rangkaian kata. Kunci pintu pun akan terus melaporkan kesalahan. Kini, setelah tahu siapa pelakunya, pria ini pun lega. Ia bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih telah menonton!